Pelatih Borneo FC Samarinda, Peter Huistra merasa kehilangan sosok Jonathan Bustos yang kini telah berlabuh ke PSS Sleman. Meski masih memiliki pato, Borneo FC Samarinda kehilangan salah satu gelandang andalannya yaitu Jonathan Bustos yang sudah berpindah klub di PSS Sleman. Tentu saja kami tetap memiliki pato, tetapi di sisi lain kami kehilangan pemain lain seperti Bustos yang ke Sleman. Tuturnya pada Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Adanya pemain asing baru di kubu Borneo FC Samarinda bisa menjadi pelapis hilangnya Bustos. Dia terus memantau dan berharap para pemain baru bisa cepat beradaptasi dan berkembang untuk visi bermain yang lebih baik.